Bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke ayat yang ke 8 ke 9 sekarang 9 jadi kita lihat yang pertama nafsu amal itu didasarkan atas jealousy nanti menarik semuanya karena jealous, satu jealousy jealousy nya itu nanti sampai puncaknya bisa menggulung jadi bahaya buahnya ternyata jealousy dan bisa memikir macam-macam jadi kodaran pertama dari nafsu amal amal dari kata amal amal dikasih amal yang terus menerus memerintah kita karena dia terus menerus si karnia terus menerus kita kalah kemudian rumus dasarnya ini kalau kita pakai Imam Bukhazali saya pernah bicara enggak ya antara nafsu akal sama akal nafsu akal nafsu sama ya kayaknya sudah dulu saya ingatkan sebentar aja untuk memetakkan kamar jadi kan Allah itu ngasih hidayah kepada hatinya manusia kita sebut dengan kolubun atau dengan ruh kalau pakai bahasanya Imam Bukhazali ya oke jadi dia selalu yang sebaik-baik tapi atau kita nebutin ruh tapi disini ada jasad atau kita sebut nafsu atau lebih tepatnya dengan nafsu sebenarnya hawa orang kita menyebut hawa nafsu hawa oke kalau yang ini negatif yang ini positif oke dan ada akal nah katanya Imam Bukhazali kita ini perang terus menerus antara ini ini nari ini nari gitu agak berbeda dengan ego super ego agak sedikit berbeda nah setelah jadi namanya nafsu jadi kayak apa polanya begitu Pak Ibu Bukhazali jadi misalnya ini dari Tuhan cuma bedanya kalau di psikologi isinya ruh itu tetap dari masyarakat dari kalja bedanya begitu kan isinya super ego itu didapat dari kalja norm apa dari proses sosialisasi atau mau nyebut archetype yang misalnya tetap jadi didapat dari luar dari manusia tapi tidak ada Tuhannya itu bedanya oke katakanlah dapat dari agama tapi ide nya itu ya agama itu tetap dianggap kalja bedanya kalau di Islam korbon sama korbon itu pada dasarnya sudah bersih memang disini kita mengenal baik buruk Allah sudah nitipin cahayanya di hati kita itu bedanya jadi manusia pada dasarnya baik kalau disini ini kan awalnya blank disini cuma karena kita lahir di masyarakat dapatlah norm disini dapat segala macemnya kalau di ini bedanya ini yang dianggap genuine kalau di sains jasad kita itu punya keinginan yang sifatnya genuine memang tidak di dikonstak oleh society kalau yang ini tubuh minyakkan nafsu dan segala macemnya nah ini saling tarik menarik lah siapa yang menyeimbangkan akal misalnya ini disebut dengan ego kalau di kalau di memboza di nyebutnya akal akal itu dari kata akola mengikat artinya jadi kalau ini menuntut dia mau dipenuhi sifatnya sama kalau ini sifatnya instan maunya impulsif maunya dipenuhi bekerja atas dasar apa pemuasan dia maunya kayak gitu aja lah dia diikat oleh disini kapan dia diikat kalau dia dibantu sini kalau kata imam bozali ini raja mestinya ini perdana metri ini tentanganya itu bahasanya imam bozali so ini king ini prime minister ini tentanganya ini army karena itu kalau rohnya benar-benar jadi raja raja bisa meminta kepada prime minister untuk mengekskusi maka seluruh jasad kita menjadi ngikutin perintah prime minister untuk tahan sebaliknya kalau jasad atau hawa yang jadi king maka ini jasad jadi prime minister akalnya nanti sesuai dengan disini contoh misalnya zina atau LGBT atau apapun rasionalitas itu tergantung saja kita bisa ngomong LGBT itu rasional kita bisa ngomong zina itu sangat rasional ya tergantung cara kita melakukan analisis sebenarnya maka ini meskipun dia keluar-keluar dia kalah karena sekarang rajanya disini dia tidak mau dengerin ini kan teman-teman berani nah nanti proses terjadinya tiga ini melahirkan pribadian kita pribadian kita mau jadi amarah mau jadi mutmaninah atau jadi lawamah itu pola yang paling mawuzani jadi dari nafsu ini kemarin kita melihat jadi tiga nah kan begitu dong satu namanya mutmaninah yang sudah kita bahas mutmaninah yang kedua lawamah yang ketiga amarah oke jadi poinnya itu kita belajar itu memang kita belum nah nanti habis ini kata-kata kita bahas ini lalu itu menurut berkata kapan itu Allah kita lihat aja lah sambil jalan oke Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutin sekarang nah sekarang kita masuk ke nafsul amarah sifat pertananya ternyata siapa sebenarnya yang paling dia setan gak ada kalau dalam psikologi jadi nafsu aja keinginannya kalau di islam ada setan dan itu tadi siapa yang membuat awalnya menggoda itu setan imna syaitona tadi katanya Nabi Yaakob pada isarnya jadi ada nafsu juga ada setan tapi juga ada malaikat seimbang aja sebenarnya nah jadi potensi buruk itu muncul dari siapa dari setan awalnya misalnya sekarang karena dikoda sampai kemudian punya asumsi kan nabi gini setan itu tidak terlalu kuat sebenarnya menggoda kita dia cuma whispering kalau bahasa Al-Quran dia whispering aja ibaratnya kayak lu lihat itu Yusuf terlalu dimajai kamu ini sampe akhirnya kita bikin asumsi setelah habisnya asumsi bareng jadi conviction kira-kira gitu oke tetapi yang menarik jadi kalau kita pulutkan jadi setan whispering dari sini atau waswasah asyaitonia atau istilahnya was wasah waswasah atau apa namanya ya whisperingnya setah dari waswasah jadi hasad atau ya hasad 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 atau jersey dari hasad nanti bikin asumsi awalnya zone awalnya zone bahkan bukan zone wahem awalnya polanya dari wahem wahem naik lagi lebih kecil dari wahem namanya khotirah khotrah 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 jadi wahem wahem jadi zone zone jadi yakin kalau yakin ini sudah ada niat di sini jadi aman prosesnya begitu kalau kita ngikutin awalnya ada waswasah setah waswasah yang godeng kita sehingga muncul hasad muncul jelesi jelesinya kemudian jadi kekhawatiran awalnya masuk dalam bahasa kita khotir khotrah itu bisikan pertama yang ada di dalam hati kita kayaknya sih kayaknya itu namanya khotrah jawab jamatnya khotirah jamat khotirah menjadi khot khawatir khotirah khotirah menjadi khawatir jamatnya khotirah masuk dalam bahasa khotirah khotirah bahasa kita susah khotirah kan susah khotirah ringan sholat asar bukan sholat asor kan susah oke jadi khotirah naik lagi namanya waham waham itu kayak asumsi lah kalau kita ya nanti dari asumsi nanti ke zon zon itu nilai benarnya sudah lebih banyak sebenarnya makin yakin orang karena grouping tadi makin kuat zonnya berubah menjadi yakin kalau yakin orang mesti mengekskusi meskipun terhadap hal apapun benar ya kenapa ada teman-teman LGBT yang demonstrasi di pinggir jalan menuntut hal LGBT karena sudah pada tahap yakin karena awalnya dari mana dari luar suasana yang sobek bikin gini terus sampai kalau seorang sudah yakin dia keluar membela haknya dia akan mengekskusi kalau sudah pada tahap yakin itu yang bahayanya jadi kalau masih disini bisa disembuhkan masih oke kalau sudah disini itu bergerak itu bagaimana kalau ada persengan itu nah nanti itu yang dilakukan Nabi Yaakob karena itu nanti menarik kenapa Nabi Yaakob kok tidak meminta kepada saudaranya ayo dimana kamu bunuh Yusuf jadi tanyain sama Nabi Yaakob tidak diseret anak-anaknya atau dimarahi anaknya pada saat itu kenapa karena Nabi Yaakob mau merubah sampai kembali lagi kebaik dan nanti itu yang disebutkan beautiful patient nanti menarik saya mikirnya mungkin kalau saya bertemu dengan anak saya yang kayak begitu yang bilang mau gunung saudaranya wuuuuh masuk cilap sekwaplok dia saya apalah yang begitulah marah saya tapi tidak Nabi Yaakob kita lihat ya kita lanjutin sekarang sekarang sudah makin besar jadi bukan nanti conviction mereka sudah belakang itu yang sebenarnya kaitan yang saya keliru panahnya enggak bukan keliru panahnya memang keliru mesti yang kait yang itu for and again bisa baik bisa buru kalau kait kalau makan selalu buru itu aja yang keliru kebalik sekarang kita lihat apa yang pertama kata dia Uktulu Yusuf pertama bunuh Yusuf ini kan yang menarik ini yang disebut apa namanya saya enggak tahu apakah Sigmund Freud itu membaca Al-Quran atau enggak Allah tapi menarik dia menunjukkan hal yang sangat kuat membuat kita melakukan tindakan itu salah satunya adalah libido seksual yang sampai killing ades itu nanti argumentasinya Sigmund Freud melihat bahwa hampir setiap kebudayaan punya cerita yang kayak begitu cerita yang kalau saya enggak tahu di Malaysia ada atau enggak di Greek mitologi ada apa enggak namanya ceritanya Audipus Komplek di Greek mitologi di Indonesia ada namanya Sang Kurian anak mencintai ibunya tapi bapak yang menghalangi dan kemudian Tangkuban Perahu kalau pernah di Bandung Tangkuban Perahu itu persis Audipus Komplek ceritanya Sigmund Freud sangat diakili bahwa hampir di semua daerah itu punya kisah tentang itu yang kemudian ditaburkan dan begitu bahasanya Sigmund Freud dan itu kata dia sebenarnya berakar pada libido seksual yang ditekan dan menariknya perbuatan maksial pertama kali dilakukan oleh makhluk hidup itu memang didasarkan atas Chelsea yang drivernya yang drivernya adalah libido seksual yaitu Qabil sama Habil nyata kalau kita ingat pembunuhan pertama kali makanya saya curiga jangan-jangan Sigmund Freud itu baca Bible atau minimal baca Quran minimal Umar Alam saya tidak tahu tapi dia tentu tidak menyebut itu dan memang kisah Audipus Komplek itu diarahkan untuk mengkritik habis apa ajaran atau ada dia nanti karena nanti simbolnya persis sama kurang ajaran small burger itu sebenarnya kasar banget dia jadi agama itu persis katolik itu persis Audipus Komplek kata dia jadi makanya seperti orang yang makan karena itu di Kristen katanya ada ada keyakinan apa namanya makan flesh of Jesus Christ sebagai simbol dari bapaknya untuk kesalahan guilty feelingnya dan dituji teruskan diupacarakan dan segala macamnya maka bagi Sigmund Freud katolik itu adalah transformasi dari Audipus Komplek ya di bukunya dia menarik dia melihat itu habis katolik dia dihancurkan sama Sigmund Freud dia ngancurin Yahudi dia nulis bukunya yang satu Moses and Monotheism bukunya dia ngancurin Yahudi dia cuma mau bilang bahwa gak ada agama itu agama itu cuma kolektif bahasanya dia kan universal obsessional neurosis penyakit jiwa yang sifatnya universal seluruh dunia begitu kenapa karena punya obsesi obsesinya gak bisa dirai gara-gara obsesi persis disini kalau kita pilih nanti obsesinya anak-anaknya Wallahu'alam cuman bedanya dia diralikan ke agama sekarang kita lihat disini kalau kita melihat disini tidak awalnya memang setan yang disikin kalau kita lihat dari pernyataannya Nabi Yaakob alaihissalam muncul jelesi jelesinya berubah menjadi obsesi kebingin nanti bagaimana mengambil namanya hasad itu tadi oke ada dia langkah pertama buktulu Yusuf bunuh Yusuf awitrahuhu atau lemparkan Yusuf throw it away toroha itu membuang karena kita melihat sesuatu itu useless jadi kalau kita membuang kulit pisang bahasa Arabnya toroha nah gak ada gunanya lagi dia bilang dia bilang awitrahuhu atau lempar saja Yusuf ardon dia kalimatnya ardon dibikin apa istilahnya itu apa namanya ardon yang belajar yang belajar sarap ardon ma'lifah atau nakirah nakirah apa fungsinya kalau nakirah umum unknown mana-mana tidak jelas buangnya udah lah somewhere out there jadi dia bahkan gak punya planning mau diletakin dimana untuk ngerti apa sesuatu karena Yusuf sudah sama sekali tidak dianggai sama sekali bagi mereka ngomongnya begini awitrahuhu fil ard atau al ard kalau al ard berarti dia sudah jelas tahu mau dimana lokasinya mau dibuang ini enggak udalah throw it away somewhere dimana anywhere itu kesannya kenapa Quran menggunakan nakirah bukan al-ar oke ya lihat ini ini namanya masya Allah dari dari subjektif jadi asumsi jadi obsesi ini tujuan dia sekarang goalnya ngapain sih ya dari kata khaluah apa khaluah dilarang berkhaluan persendirian khaluan itu maksudnya bukan maksudnya eksklusif nanti khusus sendirian saja lakum bagi kalian semuanya 10 orang ini apa yang sendirian apa yang eksklusif enggak di sharing sama yang lain wajuhu adikum wajah bapakmu perhatian bapakmu atau dulu apa ya perhatian cinta ayah tidak terbagi tapi sama saja sebenarnya jadi yang pertama adalah karena karena rebutan masalah cinta kok bela bela rebutan masalah cinta tidak terbagi gimana tidak terbagi tidak terbagi tidak terbagi masalah kalau kita pikirkan ini ada dia wajhu adikum nanti wajah ayah kita itu atau perhatian ayah kita itu exclusively hanya untuk kita dan untuk Yusuf dan untuk itu apa selvisnya egoismenya masalah tidak mau berbagi lagi ini sudah jadi satu sekarang awal masalah sudah muncul sekarang selvisnya makin kenceng sekarang itu jiri dari keburukan karena kebaikan kita mau sharing jirinya semua yang sebuahnya baik itu ya jembar ke hati nyaman ke hati confident kita mau sharing sama orang itu jiri dari kebaikan jiri dari keburukan kita gak mau sharing wata kunu min ba'dihi qawman soliahi lihat jirinya godaan setan itu begitu wata kunu dan kita akan jadi setelah kita melakukan itu min ba'dihi setelah kita bunuh Yusuf atau kita lemparkan Yusuf kita jadi apa qawman orang-orang soliahi yang soleh kenapa dia bilang begini karena dia ini anak-anak yang baik yang tahu resiko dosa dia putranya nabi kalau orang ini memang 10 anak ini anak-anak nakal dia gak mikir konsekuensi dia just do it nanti dapat dosa lah peduli amat sih sama dosa begitu ini orang-orang yang soleh sebenarnya ini yang melakukan kesalahan adalah santri ini anak pesantren dari ma'at kalau dia melakukan dia tahu nanti dosanya kayak apa nanti kita masuk rohaka tapi setan itu pintarnya bisa merubah itu karena ini contoh yang sangat benar menurut saya bagaimana setan bisa mengalahkan orang yang punya kemampuan agama yang baik ini bukan orang yang gak punya kemampuan agama sehingga wajarlah dia melakukan perbuatan itu gak soalnya dia punya kontrol cuma dia lupa kenapa kata dia kamu kan punya tujuan tujuanmu itu biar perhatian ayahmu sekarang ini dua ya ibaratnya rohaninya bilang eh jangan berdosa tapi jasadnya bilang awal maksudnya bilang yakhlulakum wajarlahikum kamu targetnya kamu bisa dapat itu setan pindahnya apa udahlah gak apa-apa manusia itu kan to air is human yang penting habis itu topat yang penting habis itu soleh it's okay meskul perbuatan maksian yang penting habis itu soleh salah itu dari setan kalau kita mau melakukan maksian tapi kemudian habis itu oke terus enggak apa-apalah yang penting nanti tahu itu setan itu yang cara bikin begitu itu setan karena manusia sebenarnya enggak bisa begitu hati kita itu enggak bisa bikin begitu hati kita itu nangis enggak jangan jangan tapi setan yang bikin masuk namanya rasionalisasi jadi dirinya setan itu adalah dia selalu melakukan rasionalisasi nampaknya baik tapi buruk pertanyaan saya setelah gimana tezin bahasa yang lain tezin memperindah dia amalan yang buru nanti nampak indah ini untuk orang-orang yang tahu agama yang digituin itu kalau dia orang yang bukan tahu agama enggak perlu digitukan sama setan dibikin tertarik sahabatnya mudah ekskusi dia kalau ini enggak dia masih mikir dosa nanti mikir kayak apa setan masuk untuk melakukan rasionalisasi dan itu buahnya bentuknya misalnya kita jadi pejabat megang jawatan tertentu ada orang agar proyek kita lancar terus bribery ngasih ampok setan bilang it's okay take it habis itu sedekah lah ke anak yatim segala macamnya itu maksudnya jadi dia melakukan rasionalisasi jadi ciri dari godaan setan itu rasionalisasi karena ciri dari sini enggak ada rasionalisasi enggak ada enggak ada ini bekerja atas dasar pleasure principle kalau bahasanya Simon Freud karena itu dia maunya pokoknya penuhi enggak bisa yang bisa nahan cuma akal yang bisa nahan cuma ruh kan begitu lesser principle dia maunya pokoknya enggak gitu ustaz maksudnya aku tak faham maksudnya jasad itu nak pleasure maksudnya jasad kenapa ustaz kata jasad nak pleasure saja iya dia prinsip dia bekerja adalah memenuhi kebutuhannya iya memaksimalkan keseronokan iya memaksimalkan keseronokan itu cara kerjanya fisik kita begitu memang atau cara kerjanya nafsu saya itu membandingin manusia itu terdiri dari dua jasad sama ruh biasanya kita nyebut jasmani ruhani nah kalau dalam bahasa yang lain misalnya ada ruh ada hawa atau hawa nafsu istilahnya tapi kita ini dibekali lain lagi kalau dalam bahasa islam udah hanya dua ada akal masih gitu pokoknya itu yang berbeda akal itu fungsinya untuk di pertengahan itu itu maksudnya jadi kalau yang disini memang kerjanya fisik kita sebenarnya kan fisik kita coba saya tanya lah kalau kita lapar bisa kita tunda bisa kecuali karena ada yang tadi itu yang dari akal atau dari kolbun kita gak makan karena puasa karena sebenarnya dia gak mahu maunya harus makan itu yang saya sebut dengan pleasure principle itu maunya dia harus penuh kalau gak bahaya dia sangat kuat disini sangat kuat tapi disana juga sangat kuat tergantung mana yang lebih kuat nah lihat anak-anaknya Nabi Yusuf anak-anaknya Yusuf ilmunya bagus anaknya Nabi anaknya Nabi tentu baik lah ya satu kita saja mikir anaknya Ustaz bayangin insyaallah agak baik nah ini anaknya Nabi bayangin macam mana agaknya bentuk ayat ayat yang dalam apa ayat yang ke sembilan ni kalau maksud dia begini pertama dia kata tujuan dia nak guna Yusuf tu dia punya objektif dia nak guna Yusuf kenapa dia nak guna Yusuf sebab nanti dia boleh jadi orang baik siapa yang jadi orang baik adik-beradik tu lah sebab supaya nanti perhatian Nabi Yaakob hanya pada diorang belum ini masih belum diputusin kalau ikutkan ayat kalau ikutkan ayat di sini iya ini ceritanya ini mereka kumpul sekarang 10 ini karena mereka sudah punya conviction we have something to do sekarang karena sudah tidak bisa lagi ayat kita sudah tidak benar makanya dia bilang indi no doubt our father ini benar-benar sudah di dalam kesesatan karena itu kita we must do something mereka merapatkan apa yang mau mereka mau memutuskan apa yang mereka lakukan optionnya ada dua masih satu membunuh yang satu dibuang tapi nanti dua-duanya ini tidak dilakukan sebenarnya suara yang paling kuat apa membunuh suara paling kuat nanti ayat 10 saya jelasin dulu pilihannya ada dua tapi dua-duanya ini digunakan untuk mendapatkan apa goalnya adalah ini means-nya means-nya ada dua kill him or throw him away ada dua means-nya goalnya adalah ya khlulakum wajhu abikum jadi our father's attention hanya exclusively for us itu tujuannya dia ok ok habis itu dia bilang setelah itu watakun membuat you sorry kalau kita selesai itu baru kita jadi orang soalan itu maksud maksud kak ha baca sekali lalu ya performan translation ini dia ada dua kan satu tahap lain untuk Bruno Yusof ataupun apa buang buang puncanya sebab jealousy tadilah jadi bila dah Yusof dah tak ada jadi perhatian ayahnya 100% pada kak ha ok daripada situlah kak ha ayah tujuan kenapa nak dapat perhatian ayah itu supaya nanti kita akan kembali menjadi orang yang baik dan dan berguna ini dari satu kalau kak ha melihat dari satu sudut pandang lain maknanya saya sebetulah kan anak masuk di setelah dia dapat perhatian ayahnya terus dia menjadi anak yang sama sebab dia dah dapat yang dia ingatkan jadi ada tak kemungkinan itu hanyalah alasan rasional yang dibuat untuk membenarkan kenapa dia perlu sekarang wajar dia ada intension betul-betul itu yang anak banyak dekat ayah ini macam mana dia tunjukkan yang dia orang betul-betul ada intension sebenarnya tujuan dia dia nak jadi baik jadi yang menghalang dia jadi baik adalah Yusuf ini satu perception anak tanya yang menghalang dia jadi baik Yusuf sebab karena Yusuf lah ayahnya tak beri perhatian kepada mereka itu kalau kes yang benar orang kes yang tak benar maksud ahli ini perception mereka dan dia menggunakan rasional nak membenarkan tindakan dia karena habis itu dia mau bertautan kalau bertautan dia jadi baik iya 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 memang begitu jadi maksudnya ada dua kemungkinan satu dia orang tak ada pun keinginan untuk jadi baik itu tapi itu hanya digunakan sebagai self-protection dia untuk memenuhi jealousy tadi enggak kalau saya enggak begitu enggak 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 jadi baik gini kalau setan itu menggoda kita macam-macam polanya tergantung dari keimanan yang kita miliki bagi orang yang tapi gini Allah itu meletakkan kalau dalam bahasa kita namanya guilty feeling orang itu kalau habis melakukan maksiat itu mesti ada perasaan bersalah dan itu diletakkan di hati kita namanya nyesal pasti gundah mesti merasa enak tubuh kita ini diri kita dan itu bagian dari cara Allah untuk menarik kembali orang itu bertobat gitu nah orang yang baik sebelum dia melakukan tindakan yang buruk dia sudah tahu konsekuensinya nanti kalau saya bunuh resikonya begini-begini ini dosa besar Allah tidak akan kampulin dosa saya begini-begini karena dia orang yang soleh orangnya ini tahu dia karena dia putranya nabi tapi bagaimana orang yang sudah punya pengetahuan yang baik itu bisa tetap melakukan perbuatan yang jelek kadang-kadang kita melihat kok bisa ya dia akan hafal Quran kenapa dia melakukan itu kok bisa ya dia yang tahu itu salah kenapa dia melakukan itu itu maksudnya kalau dalam persegi agama karena itu kerjaannya setan tentu saja tapi tentu saja setan itu caranya adalah dia masuk ke dalam pikiran dengan cara lakukanlah dulu abis itu bertawbah Allah itu Rahman Rahim it's okay kira-kira begitu maunya itu makanya dia bilang watakunumim partii qawman solehi qawman solehi apal mereka abis itu nanti bertawbah enggak kalau kita perhatikan ya kenapa karena ketahuan karena itu nanti sikap yang dilakukan Nabi Yusuf Nabi Yaakob berbeda kayak kita lanjutin dulu qawla qawilun berkata orang yang berkata kalimat ini menarik jadi qawla mestinya sudah tidak butuh qawil sebab saya tanya mana yang lebih tepat qawla kah misalnya qawla yahya atau qawla qawilun mana yang lebih bagus berkata yahya berkata orang yang berkata aneh enggak aneh mestinya kalau mau nyebutin subjek ya disebutin lah namanya kalau tidak yahya ini berkata orang yang berkata mau terboin maunya gini qawla itu hanya menyebutkan prinsip dasarnya qawla qawla itu hanya menyebutkan sesuatu yang punya manfaat kalau dia rasa tidak punya manfaat tidak bisa memberikan hidayah tidak akan disebutin 10 namanya nabi saudaranya nabi yusuf itu hanya kita dapatkan dari cerita israeliya bin yamin ruben mau sekalang macam namanya yang 10 itu itu tidak ada di dalam algor orang karim satu pun tidak ada yang disebut kecuali dalam bible dalam cerita israeliya kenapa karena kalau pun disebut tidak ada manfaatnya buat iman apa kalau kita tahu namanya the 10 brothers itu iman kita lain ruben yang udah enak betul tidak ada manfaatnya karena itu tidak disebutkan satu dan disini kenapa kok karena quran mau menjelaskan dari 10 ini ada orang yang paling talkative dan dia menunjukin orang semuanya bunuh bunuh dibunuh dibunuh satu orang yang suaranya keras satu orang yang paling powerful dan sebenarnya di dengerin di respekin dari 10 itu itu disebutkan jadi quran itu bikin kata qorin untuk menunjukkan dia punya kemampuan komunikasi yang jauh dibanding yang lain itu maksudnya dia bilang jangan bunuh yusuf ada dia lempar saja yusuf di al-jub yang ghoi ada dua istilah untuk menyebut sumur yang satu bi'run yang kedua jubun bedanya adalah kalau bi'run sumur yang ada pinggirnya ini kayak sumur di desa terus disini kita kasih satu meter biasanya keliling atau dua meter keliling namanya bi'run tapi kalau ada sumur tidak ada batu-batanya ke atas jadi datar saja dia namanya jubun yang pertama yang kedua bi'run itu dia dipakai daily basis daily activities selalu dia pakai daily basis dia pakai terus karena itu ada pinggirannya tapi kalau jubun dia tidak dipakai orang dia sesekali dipakai misalnya kalau ada orang lewat karena dia di somewhere tidak tahu oke jadi orang bikin hanya untuk kepentingan tertentu namanya jubun berarti kita bisa asumsikan kalau jubun berarti apakah nanti dilemparkannya ini di daerah yang banyak manusia enggak ada manusia karena jubunnya ada dipakai untuk manusia dan jubunnya itu gaya bat gaya bat dari kata gaya bat gaya bat itu enggak bisa kelihatan maksudnya lempar saja ke sana yang kalau kita melihat ke bawah enggak bisa kelihatan Yusuf oke namanya gaya bat dilju oke dilemparkan wa'alkuhu fi gaya bat dilju belum selesai kata dia yal tabdidku nanti Yusuf kalau sudah masuk kan mungkin nanti akan ada orang lewat sini kalau nanti lewat sini dia butuh air ngambil nanti akan ketemu Yusuf siapa sebagian pedagang jika kalian benar-benar mau melakukan mengekskusi niatanmu itu untuk melakukan oke akhirnya mana yang dipilih ini pendapatnya ketiga yang dipilih akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh tapi diletakkan di sana ini pilihannya kenapa kalau kita baca riwayatnya karena orang ini yang paling sayang sama Yusuf di antara 10 9 orang itu maunya membunuh Yusuf tapi dia merasa enggak kasihan adil saya karena itu pilihannya jangan dibunuh tapi dia bilang nanti kalau tidak dia mikir-kini mikirannya kalau kamu letakkan ke sumur itu kan tidak ada orang kalau dia mati terpenuhi keinginanmu atau kalau dia ada orang yang membawanya juga-juga terpenuhi keinginanmu udahlah itu aja kita enggak susah-susah membunuhnya sehingga itu yang dipilih oke koru sekarang dramanya lihat perfect perencanaannya planningnya keren kan ini anak-anak pinter anak-anak jenius ini ini bukan apa orang biasa dia bilang dan koru mereka berkata ya abahna ya abahna wahai ayah malaka lihat kalimatnya belum-belum dia sudah bilang ke ayahnya malaka what's wrong with you good God malaka ada apa denganmu bapak ayah la tak mo na kenapa kamu tidak memberikan kepercayaan kepada kami yang menarik lihat ini mestinya badannya latak man na tapi dibaca ishmam ishmam itu seperti bunyi bunyi n bunyi n yang dikeluarkan dari hidung sehingga dia sama-sama ya jadi ini sebenarnya ini ada wawunya tapi wawunya dibuang awalnya itu latak man nuna gitu wawunya dibuang jadi kalau kita mengucapkan the missing wawunya itu harus tetap muncul gitu kalau liwain imam hafaz sehingga berarti latak man na man ada wawunya man seakan-akan gitu ustaz kalau dibaca latak mana apa salah tidak apa-apa sebenarnya cuman kalau dalam liwain imam hafaz latak man atau kalau tidak bisa keluar wawu dimoncongkan seakan-akan itu seperti bunyi u nya gitu tapi bukan itu yang menurut saya yang paling fascinating menurut saya gini kalau orang itu bohong dia tidak clear ngomongnya you kalau bohong tidak clear tak jelas tidak clear jadi disini misalnya dia bilang lah tak bohong kenapa tidak bisa itu ibaratnya itu quran itu mau bilang anaknya ini tidak bisa menungkapkan secara baik dia itu jiri orang pembohong yang pertama nanti ini menarik apakah mungkin bisa mendendah lebih baik lagi apakah jiri-jiri orang yang pertama menurut Al-Quran adalah omongnya tidak clear satu kenapa kamu tidak memberi perhatian kepada Yusuf dan yang kedua omongannya bombastis as a ceriting kalau ngomong kata dia wainah lamulana sih perhatikan kalimatnya jadi jiri orang itu bohong kalimatnya kalau kata orang Indonesia sekarang lebay lebay itu terlalu dibikin-bikin iya iya jadi bahasa anak gaul di Jakarta sekarang lebay nangis perhatikan kalimatnya wah inna lahu laha fitun oke inna satu penguatan lahu didahulukan juga penguatan kedua lam ketiga harafet isim fa'il gampang satu dua tiga empang orang ngomong normalnya itu tidak menurunkan saya sungguh-sungguh demi Allah semoga saya di hantam oleh ketir sungguh saya mencintai itu jiri pembohong kenapa itu banyak itu jirinya sebenarnya menunjukin apa orang pembohong itu rapuh keyakinannya itu mau yang kedua orang itu kalau tidak bohong konfidennya kuat kalau kita bohong kita ini punya konfiden lemah contoh saya contoh misalnya saya ajalah contohnya jelek-jelek saya ajalah saya biasa pulang kantor jam 5 sore katakanlah eh somehow saya pulang jam 9 malam istri saya bertanya mas kok tumpen pulang jam 9 malam kalau saya jujur saya enggak perlu malakan latak mana what's wrong with you ngapain sih kamu enggak percaya sama saya itu sudah menunjukin apa rapuhnya confident dia kenapa mungkin bunyi yang cintu aku tak mau dia itu menilai oke boleh kalau bahasa sekarang dia terus bilang apa misalnya dia bilang contoh ya orang yang terjadi tidak rapuh di kantor istrinya ini bukan meragukan cuma orang yang di kantor mas terus langsung dia kamu enggak percaya ya dan segala macam dan bisa mana itu memang kamu enggak pernah percaya sama saya gini-gini saya ini jelek-jelek begini saya ini benar tadi rapat was itu ciri pembohong karena kalau kita jujur confident kita sangat kuat misalnya kita pulang saya kok tumben mas 109 iya jadi rapat rapat tak rapat terserah kamu deh saya ngantuk sudah capek tidur kita enggak ngurus kita mau dia ngomong apa kenapa karena ada beban di sini dan kita confident pagi istri kita mesti gondah lagi mas tadi malam rapat kamu itu loh gitu tidak percaya dah makan saya dia tetap ngambil musik kenapa karena dia confident bahasa bahasanya nabi kejujuran itu menenterangkan hati jadi orang yang ragu tapi kita enggak ragu yang menarik tapi kedustaan itu meragukan kita orang enggak ragu kita anggap dia ragu itu cirinya jadi lihat kalimat yang dipakai semuanya penuh keraguan dia datang ke Nabi Yusuf belum ngapa-apain kepada ayahnya pertama kali dia sudah bilang manakah latak mena Yusuf baru terus bilang inna kata dia sesungguhnya kami itu sudah kalimat dahormat inna sesungguhnya kami mestinya kalimatnya begini inna lanasihuna lahu itu mestinya kalimatnya lahu nyalak lagi la hafidun hafidh kami akan menjaga kalau itu pakai kata kerja ya enggak saya akan hafidh anytime tidak one second pun saya akan terus-terus menjaga mencintaimu setiap waktu luas borong kalau itu pembohong lanasihun lanasihun oke terus dia bilang Arsildu nah sekarang bayangin kalau ada orang tua anak sudah mengungkapkan dengan seluruh cara agar dia diterima konfidennya dia maka enggak ada option lagi bagi orang tua untuk tidak melepaskan jadi saya mau lihat yang gini anak kita sudah menunjukkan kesungguhannya ini kan ibaratnya kalau drama dia nunjukin ayah suaya sungguh gini-gini terus kalau ayahnya udahlah saya enggak, enggak boleh apa yang terjadi pada sepuluhnya subjektifnya tadi makin menemukan titip enak memang ayah saya memang enggak pernah percaya sama kita yang awalnya asumsinya tadi dan berubah menjadi conviction sampai dijadiin sekarang menemukan kebenarannya begitu ayahnya sudah bilang innalanasiun enggak Yusuf enggak boleh dibawa pasti makin rusak anaknya kenapa? karena sekarang di hadapan bapaknya dia ada punya harga sama sekali satu saya sudah menunjukkan bahwa saya ini benar-benar jujur suaya begini ayah saya yang menerima saya memang ayah saya yang jelas jadi dua nanti dia hanya benci sama Yusuf dia benci sama orang tua ya karena dia sudah menunjukkan kesungguhannya kita harus hormatin sebagai orang tua dia sudah menunjukkan kesungguhannya oke ini tuh beratnya orang tua apalagi secara subjektif di dalam hatinya tapi saya yakin dia enggak mana yang harus dipentingkan kita menghukumi itu secara anaknya bilang sumpah ya saya akan jaga Yusuf nanti kamu yang menjadi peletiknya tapi jauh dalam hati orang tua itu punya perasaan enggak nanti kenapa mana yang dimenangkan yang zohir karena kita dealing dengan manusia nanti kalau enggak anak makin kehilangan kepercayaannya tambah rusak itulah kenapa sekarang anaknya lihat arsil humana wuh dia tunjukkan lepaskan Yusuf kenapa zahir tadi lohir pada yang nampak yang nampak kata-kata dia pengakuan dia walaupun kita nampak perbuatan dia itu dia enggak buat ya tapi secara subjektif karena kan perbuatannya belum terjadi oke dia bilang arsil hu lihat planningnya lepaskan Yusuf ayah mak anak bersama kami ghodan besok pagi jadi ini sore hari begini petang hari begini dia approach dia bilang yarta yarta itu sebenarnya awalnya dipakai untuk binatang yang sedang makan green crush gitu maksudnya kalau untuk manusia yarta itu kita akan makan yang enak-enak saya akan ajak Yusuf untuk wah nanti disana kita barbeki wah nanti disana senang-senang itu namanya yarta jadi tujuan pertama lihat dia tunjukin udah lah ya kita akan beli yang enak-enak nanti makanan itu yarta yang pertama yang kedua wah ya lah kita nanti akan main-main wah senang kata dia yang ketiga wah inna labu lan hafidun yang tadi saya tunjukin ya lanasihun kata dia yang pertama bukan lan hafidun wah inna labu lanasihun sesungguhnya kami khususnya bagi Yusuf lanasihun hanya mengendaki kebaikan buat Yusuf nasihah nasihah kalau kita mengendaki kebaikan buat orang secara tulus itu namanya nasihah karena itu kalau kita memberikan nasihat kepada orang tujuannya apa karena kita mengendaki kebaikan untuk orang itu karena itu kalau ada orang ngasih nasihat marah-marah dia tidak sedang memberi nasihat karena nasihat itu diberikan untuk kebaikan orang itu karena kita menginginkan kebaikan yang baik untuk orang itu namanya nasihat Nabi Yusuf saudari Yusuf menyatakan semuanya kami hanya mengendaki kebaikan buat Nabi Yusuf yang terakhir dia bilang semuanya kami sungguh-sungguh khususnya untuk Yusuf akan menjaga Yusuf ya sekarang lihat sudah mentok semuanya ditunjukin semuanya planningnya sudah Nabi Yaakob tidak bisa ngapa-ngapain tapi Nabi Yaakob masih berusaha untuk tidak melepaskan Yusuf dengan cara apa dia bilang begini kala kata Yusuf kata Nabi Yaakob ini sudah menunjukkannya ini sesungguhnya kata Nabi Yaakob itu punya visi itu punya visi sangat yakin nanti begitu kamu membawa dia saya sudah sedih saya sudah khusus bayangin karena seakan-akan itu sangat yakin Nabi Yaakob dan aku takut serigala fox memakan dia ada banyak ini yang pertama ini kata kiasan yang dipakai oleh Nabi Yusuf kenapa karena daerah itu tidak ada serigala satu ini strateginya Nabi Yaakob untuk memancing untuk ngecek apakah anaknya itu jujur atau tidak kenapa karena daerah itu tidak pernah ada serigala kenapa kalau kita ngomong begitu tafsir yang pertama karena adzibbu menggunakan ma'rifah perhatikan kalimatnya ayakulahu bukan dhibun tapi adzibbu di wof bukan wof kalau kita ngomong di wof kita sudah tahu tidak sudah tahu dari mana Nabi Yaakob tahu nanti akan ada serigala yang itu loh memangnya Nabi Yaakob tahu enggak karena itu tafsir yang pertama siapa yang dimaksud dengan adzibbu ya kamu itu serigalanya itu maksudnya Nabi Yaakob tapi dia menggunakan bahasa kiasan anaknya enggak tahu karena anaknya ada seperti Yusuf dan dia mencoba case-nya dan yang menarik case itu sendiri yang dipakai begitu dia pulang bener ayah terlalu ada serigala Nabi Yaakob bohong tempat itu tidak ada serigala kamu hanya ingin membenarkan ucapanku karena dulu saya wanti-wanti nanti ada serigala anaknya merasa itu benar dia salah dia pemakan strategi Nabi Yaakob bagi anaknya yes Bapak kan tadi bilang nanti dimakan serigala oke oke berarti kita bikin aja nanti dimakan serigala itu pintar Nabi Yaakob anaknya bikin plot anaknya bikin dia tahu nah makna yang kedua benar-benar memang ada serigala saya lebih memilih tafsir yang nomor satu ya Wallahu'alam tapi kalau kita baca tafsir banyak ada yang benar-benar nafsir serigala ada yang menyatakan daerah situ itu banyak serigala Wallahu'alam yang jelas Quran tidak menjelaskan itu bagaimana daerahnya tapi kalau kita lihat penggunaan bahasa yang dipakai Al-Qur'an memang menarik karena Quran tidak menggunakan zimbun dan kalian terhadap Yusuf nanti lengah tidak aware karena kamu disibukkan sendiri lihat tiga kali penguatannya anaknya bilang kalau ayah kalau Yusuf dimakan serigala kami ini sepuluh ayah kuat kami ini sungguh kami lalu Yusuf sampai dimakan kami lah orang yang merugi tak mungkin kita akan proteksi Yusuf bayangin tiga kali di depan ayahnya dia menunjukkan komitmen dan dia tunjukin planningnya seakan-akan Nabi Yaakum sekarang tidak bisa lagi mengelak kecuali oke go bawalah Yusuf karena itu karena orang tua tetap harus ngasih kepercayaan kepada anak kadang kelemahan orang tua itu apa kita ini ngasih kepercayaan kepada anak dan itu kadang membuat anak marah kepada orang tua karena kita dan itu yang benar orang tua itu anak kita mesin pun usia berapapun bagi orang tua kita masih dianggap seperti anaknya dulu yang kecil itu yang kunjung-kunjung ibu saya kalau pulang ibu saya merasa saya mungkin masih itu aja padahal masya Allah ya memang begitu lah orang tua kita maunya itu masih seperti anak saya dulu yang kecil saya enggak enggak ngerti ibaratnya begitu bu saya ini sudah dokter misalnya enggak ibu itu masih menyangka masya Allah itu memang orang tua begitu orang tua nah yang menarik lihat sikapnya Nabi Yaakob dia ngasih memang penuh resiko tapi itulah tugas orang tua harus berani lihat bagaimana ibu yang nangis ngelepasin anak gadisnya kuliah di kota yang lain wah itu antara gimana dan itu tugas orang tua dan kita harus benar ngikutin yang mana ngikutin yang objektif bukan ngikutin yang subjektif subjektifnya adalah nanti bagaimana ya anak saya nanti kayak apa ya waduh susah udahlah asalkan persiapan nampak jelas oke kosannya jelas kamu tinggal dimana dan segala macamnya bismillah harus begitu memang hatta Nabi Yaakob begitu padahal zaubnya Nabi Yaakob alaih salam atau perasaannya Nabi Yaakob jauh lebih bersih daripada kita sebenarnya kalau Nabi Yaakob mau menjadi orang yang selfish dan subjektif biar saya sudah tahu tapi Nabi itu bukan Ayah yang baik karena tidak memberi kesempatan kepada anak nah itulah beratnya menjadi orang tua maksudnya tak apa untuk berlaku keburukan bukan berlaku keburukan karena itu masih simpatnya subjektif maksudnya kadang-kadang kita harus ngasih kesempatan anak meskipun harus salah karena bagaimana anak bisa belajar kalau dia tidak salah itu yang penting orang tua maunya anak jangan pernah salah terus dari mana dia bisa belajar itu masalahnya anak belajar naik sepeda sepeda motor dia harus jatuh-jatuh itu oke kalau kita ketakutan sampai kapan dia gak akan bisa naik sepeda motor jangan jangan gak berani gak bisa sama itu yang lihat nanti sama persis lihat ibunya Nabi Musa ketika memerintahkan kakaknya Nabi Musa untuk keluar gak banyak instruksi instruksi cuma satu kusi ikutin adik Musa dan seperti orang tua sekarang ikutin ya kamu begini ya nanti sebelah sini ya kalau terlalu digituin ngapain anak udahlah itu maunya jadi Quran itu mau ngajarin ada waktu dimana anak itu harus dikasih kebebasan tapi tetap tanggung jawab karena itu tetap ada responsibility warung tuanya ngecek kamu mau ngapain harus kata macemnya karena ada saat anak itu harus grow ya secara emotionally secara tanggung jawab ya dia harus belajar dan memang gak apa-apa salah itu gak apa-apa itu bukan Yusuf saja anaknya Nabi Yaakub semuanya dan itu apa anaknya dia aduh terat banget itu ya lebih baik menjadi kita kalau kita kan enak saya gak tahu apakah nanti dimakan serigala atau enggak enak Nabi Yaakub itu mungkin dihakinannya sudah 90% tapi saya satu sisi I have to let them go karena saya harus kasih kepercayaan sama dia wuh berat itu gak bisa itu satu sisi secara subjektif menyatakan jangan tapi objektifnya oke go wuh itu berat nangis orang tua yang begitu itu itulah yang dirasakan orang tua saat melepas anaknya pergi dan itu yang dirasakan dulu saya gak bisa memahami ayat begini karena belum jadi orang tua sekarang saya ngerti ya Allah iya ya perasaannya ya beratnya Masya Allah dan dibiarkan oleh Nabi Yusuf Yaakub alaih Salah kita lakukan ketika mereka pergi sudah dan mereka bikin ijmat bikin apa namanya ijmat bikin kesepakatan untuk diletakkan Yusuf di sumurnya dalam gak kelihatan gak di begitu Yusuf masuk perhatikan kalimatnya walaupun Yusuf yang dimasukkan ceritanya ini Yusuf dikasih tali ke atas bagian paling atas itu bajunya Nabi Yusuf setelah diikat ini terus dipotong sekarang saya tanya jarak antara sumurnya di atas ke akhir itu kira-kira kalau anak kita jatuhkan itu berapa waktunya less than one minute for sure langsung jatuh kalau kita baca hadis di hadis siapa yang menangkap Nabi Yusuf Malaika Jibril dan sekarang kembali yang kayak pertemuan pertama dimana kantornya Malaika Jibril ofisnya Malaika Jibril dimana near arsnya Allah di atas langit ketujuh kantornya Malaika Jibril jadi disulat indah dhil arshi makin muto in thamad amin Nabi Malaika Jibril itu letaknya indah dhil arshi disampingnya arsnya Allah jadi di atas langit ketujuh nah disitulah headquarternya tempatnya main ofisnya itu disitu Malaika Jibril dan dia itu digambarkan di dekat paling dekat dengan ars sudah Malaika yang lain gak bisa kesana kecuali Malaika Jibril indah dhil arshi makin makin itu kalau tamqin itu orang punya rumah establish dia punya jabatan namanya makin nanti Nabi Yusuf dibikin tamqin muto in dia ditaatin oleh seluruh Malaika ditaatin kenapa? karena dia bos saya menahami dan dia terpercaya sekarang bayangin kalau dari Andromeda gak jarang ini di sana Malaika Jibril itu mudah Malaika Jibril jarang turun kecuali untuk something huge digambarkan dalam Al-Qurangan Malaika Jibril itu gak banyak turun berbeda dari Malaikat yang lain kecuali ada perusahaan yang spesifik penting kalau di dalam hadis jelaskan Malaika Jibril nangkap Nabi Yusuf dan yang lebih lucu lagi nangkap gak dikeluarin saya baca semakin geleng-geleng saya ya Allah rahasiamu ya Allah gak nyampe otak saya Allah kalau kita mau nyelamatin ngapain kau ditangkap aja kamu disitu diletakin di batu kalau di dalam liwayat ada batu disitu diletakin asalkan kamu gak mati ini tinggal sehat kenapa karena tujuannya bukan untuk diselamatkan tujuannya agar Yusuf sampai diajim dan itu namanya planningnya Allah kalau Yusuf diselamatin dikeluarin dari supur kemana Yusuf gak sampai ajim bagaimana Allah mau nyelesaikan yu'an di muka kita gak tahu caranya Allah kalau kita berhenti disitu kita menyalahkan Allah ya Allah kenapa gak utus jibrilannya untuk menangkap saya dan sekarang saya masih kedinginan di dalam sumur mau nyewak mau muap apa sih Allah gitu kita kita gak tahu rahasia Allah padahal kata Allah sebentar sahabat next planningnya itu adalah yu'an li muka dan yu'an li muka ini harus di ajim dulu belum ada UGM satu-satunya belajaran adalah di ajim itu maksudnya kita lihat begitu masuk ke dalam sumur lihat kalimatnya wa'auhaina dan kami memberikan wahyu kepada nabi Yusuf inilah kalau menurut para alitaksir pendapat yang kedua kapan nabi Yusuf jadi nabi disini kenapa karena ada kata wa'auhaina kami mewahyukan kepada nabi Yusuf kalau dapat wahyu berarti dia nabi dan begitu makanya ada pendapat yang pertama kapan jadi nabi waktu dapat mimpi karena mimpi adalah wahyu oh kata dia enggak mimpi bisa juga belum wahyu tapi ilham oke lah sekarang pendapat yang kedua jadi nabi waktu masuk dalam sumur terus kata dia enggak ada pendapat yang enggak mau kapan nanti nanti habis digoda Zulekha baru dia jadi nabi kenapa karena kata wa'auhaina kadang-kadang juga tidak dimaknai wahyu tapi saya lebih struck ini kenapa karena sesuai urutan ini saya beri nadi ya setelah belajar banyak naksir saya lebih percaya tapi Yusuf kapan jadi nabi setelah sumur kenapa karena setelah sumur planning Allah yang kedua adalah mengajari kapan diajari diaji karena itu setelah planning pertama dan Allah sekarang memproseed yang kedua kan begitu jadi lebih sekuennya lebih tepat lah lebih tepat wallahu'ala kita enggak tahu oke masih kanak-kanak saya katakanlah sembilan sepuluh tahun sepuluh tahun lah para ulama berbeda-beda antara tujuh sampai sepuluh tahun usianya Nabi Yusuf Malaikisana oke sekarang kita lihat apa wahyunya perhatikan kalimatnya sekali lagi ini empowerment lagi prinsipnya itu begini prinsip pekerja yang Allah ini tidak akan dibiarkan oleh Allah kalau kita ini lagi sedih pasti nanti akan dikasih penguatan sama Allah semua ta'ala ya pasti ada inna kata latuna lanya itu taukit dikasih anna hum nunnya itu juga taukit dua kali pasti pasti garanti jangan ragu kamu Yusuf kamu akan menceritakan kembali nabak nabak itu huge information ya hadis breaking news khabar just information tapi kalau nabak berita yang sangat besar apa kata Malaika Jibril latuna bi'an nahum atau kata Allah latuna bi'an nahum kamu pasti akan menceritakan kembali kepada siapa kalau ada sepuluh orang itu bi'amrihim dengan apa yang mereka lakuin perkara yang mereka lakuin ini ada ini 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 gini ya kita ini itu yang kita sebut dengan konsep busyro tau busyro busyro itu ya busyro busyro itu gelethaidin oke gelethaidin gini maksudnya orang itu kalau soleh kadang-kadang oleh Allah dikasih gelethaidin lebih dahulu agar apa agar memopat dia untuk yakin terhadap kebenaran yang dia lakuin bisa lewat mimpi kalau kelasnya nabi lewat wahyu meskipun kejadiannya belum terjadi biar kita bisa istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena kadang-kadang kalau kita ini terus berada dalam kesusahan bagaimanapun manusia itu rapuh kita bisa collapse di tengah jalan cara Allah untuk agar kita ini bisa kuat dan istiqomah dikasih usyroh dikasih kabar gembira oke kabar gembiranya macam-macam saya kasih contoh lah ada anak miskin dari desa dia menghafalkan Al-Quran akhirnya terus keterima kuliah di UGM tapi orang tuanya miskin dia harus tinggal di satu tempat bersama anak-anak yatim tinggal di lantai kedinginan makan cuma sama tempe saja atau apalah hidupnya menderita dia dan itu terus dilakuin satu hari setahun ujian di UGM susah dan segala macam terus tapi Allah kemudian ngasih lewat mimpi begitu setelah dua tahun dia mimpi tenang saja kamu setelah 4 years selesai graduate di UGM nanti kamu akan menjadi the best graduate your istilahnya apa kalau di Indonesia namanya IPK nilainya adalah 4.0 misalnya top dan nanti kamu akan bekerja di Petronas gajimu million dollar misalnya itu menjadi busro buat dia kira-kira setelah dia tahu masa depannya dia kira-kira menjalani kuliah yang tinggal dua tahun itu terasa lebih ringan terasa lebih ringan karena dia meyakini oke sekarang saya terima itu susah karena setelah ini saya akan menjadi best graduate habis itu saya akan diterima di Petronas habis itu saya jadi millionaire itu maunya namanya busro orang soleh itu nanti akan dikasih begitu sama Allah untuk menguatkan perjalanan kita misalnya Nabi Muhammad da'wah susah da'wah itu sahabatnya dibunuh ini dibunuh turun ayat turun ayat kata Allah SWT idha ja'a nasrullahi wal fatah apabila datang pertolongan Allah dan Mekah nanti dikuasai saya tanya waktu ayat ini turun memangnya Nabi Muhammad sudah memuasai Mekah belum pertolongan Allah sudah ada belum ngapain terus Allah ngasih itu menguatkan hatinya Nabi dan para sahabat karena yang akhirnya jangan tenang aja nanti kita menang inna fatahna lagafat hamubina belum kejadian itu bedanya padahal kita ini sudah dijanjiin bedanya kan begini sebenarnya kita ini sudah dijanjiin sama Allah SWT Allah berjadi kalau kamu gini dapat begini kalau kamu gini dapat begini cuman kan kadang-kadang di tengah perjalanan kita ini rapuh karena itu perlu lagi dikasih penguatan lagi bisa lewat mimpi bisa lewat macam-macam kejadian dan segala macamnya itu namanya Bushroh namanya Bushroh ya Nabi Yusuf dikasih Bushroh dia sendirian menderita di dalam sumur berapa lama? 3-4 hari kalau kita baca riwayat ya gak lama memang 3-4 hari saja tapi bayangin anak usia 10 tahun di dalam sumur gak ada apapun di bawah mungkin ada ular Allah kering Nabi Malaikat Jebre menemani dia dan menyatakan don't worry tenang aja kamu pasti nanti bisa cerita dan itu namanya wahyu wahyu itu punya kekuatan punya keyakinan 100% dalam hati sehingga Nabi Yusuf puan itu maksudnya itu namanya konsep Bushroh dalam Islam oke kita lanjutin sekarang anaknya udah keluar planning udah selesai terbunuh Yusuf udah masuk di dalam sumur sekarang 10-nya pulang ke rumahnya wajahu abahu wajah ja'al kalau kita datang dengan berat ata kalau kita datang dengan ringan Al-Quran mengambarkan ja'al karena dia berat gimana ya nanti ya berhadapan dengan ayah ini ngomongnya apa wajah abahu bapaknya isya'an di waktu isya' ya kun dengan menangis pertanyaannya kenapa waktu isya'an gelap tak nampak karena dia sudah planning dulu nanti kalau kita pulang terlalu siang oh gak bisa gelap acara kenapa gak nampak karena dia mau nangis tangisan itu bisa dikasih apura-pura kamu nangis gak buat kelihatan air matanya dia ngambil kalau isya'an kalaupun kita tangiskan warna mata bapak kita gak tahu well prepared well prepared masya'allah jadi dia isya'an dia terus dia bilang ya abadah wajah inadahabna ceritanya jadi kalau kita mau bohong satu timingnya dipikir satu ini ilmu ilmu krivinal satu timing itu penting timing yang kedua narasi cerita kita bikin narasi yang bisa masuk di logika kalau kita mau membohongi orang timingnya dipastikan benar narasinya dibikin cerita yang baik oke yang bisa masuk di akalnya narasinya itu karena kalau kita mau convince others caranya begitu harus pakai narasi jangan bilang dia narasinya winter ananya inadahabna kami pergi ayah nastabik we are racing fast and furious kita racing ayah nastabik dari kata musa kokoh racing kita habis kita racing saya tanya kalau kita ini bermain-main waktu kita kecil misalnya kita usia 14 tahun ada adik kita 7 tahun saya tanya kalau kita bermain adik kita ikut enggak di ini masih kecil menariknya anak kecil itu kalau bermain dia punya usianya sendiri-sendiri yang usia 14 usia 14 kalau adiknya ikut ah kamu masih kecil kamu salah loh main sama temanmu kita ini menggruping bahkan dengan permainannya sendiri-sendiri apalah kirian permainannya apa nastabik lari-lari sekarang kalau kita mau lomba lari masa anak usia 10 tahun lawan anak usia 20 tahun no kata dia we are nastabik ayah kita lari ayah Yusuf dengan terpaksa tidak ikut sama kami make sense make sense kenapa karena ini adalah olahraganya orang dewasa Yusuf terpaksa kalau Yusuf ikut kita doling sama Yusuf watarokna dan kami tinggalkan Yusuf sementara kami lho hari watarokna Yusuf inda matahina di tempat barang-barang kami our staff saya tanya kalau kita camping kita meletakkan our staff semuanya diletakkan di tempat yang paling safe kalau kita bawa makanan minuman setara macam dipastikan dia di tempat yang safe dia bilang kita meletakkan Yusuf di tempat staff kita ada semua barang-barang kita ada artinya that the safest place wow make sense oh itu kita racing yang kedua kita letakkan Yusuf di tempat yang paling aman sehingga tidak ada kita maksudnya kita ini sudah prepare bagaimana tidak akan ada apa namanya kejelekan yang dihadapi pada Yusuf habis itu katanya maka kemudian tiba-tiba Faknya Fak Fujaiya serikalah itu yang ayah tunjuk itu az-zi'bu lihat kalimatnya az-zi'bu lihat ayah yang pandai gimana kira-kira dengerin ini kemudian serikalah yang ayah yang tadi bilang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.